Halo guys, nah kali ini tim Audiomil Jakarta akan berangkat ke kota Gudeg yaitu Yogyakarta ya dan ini juga masih dalam rangka lebaran, jadi saya mengucapkan minal izin, nolva izin buat teman-teman yang merayakan, oke dan jangan lupa ya tetap protokol kesehatan yaitu maskar oke, kali ini tim AMJ akan berkolaborasi dengan Audiotones yaitu Koharten, jadi nanti kita jemput Koharten dulu ke Alam Sutera baru kita cus ke Jogja untuk melakukan pemasangan mobil Corolla Cross, nah seperti apa keseruannya, ikuti terus ya videonya yuk kita langsung berangkat aja, udah malam sekarang udah jam setengah lapan ya, jadi kita langsung berangkat aja alat perang kita udah siap nih, ya enggak? oke oke sekarang kita udah nyampe di tempatnya Koharten, Audiotones terus kita langsung ketok pintu aja ya, nah kita bingung nih nanti, kita ke Jogja pakai mobil yang mana nih, ada Xvander? ada Jazz? atau apa ya? kalau iya? yuk, kita ketok aja permisi, antar paket mau antar paket guys mau antar paket pak, halo nah, jadi kita tim AMJ mau kolaborasi sama Koharten tadi udah pakai hand sanitizer ya, memang nggak di shoot kok, nih, kekosnya oke, thank you bye kita berangkat pakai mobil apa nih kok? nanti kita pakai Kalia aja oh itu ya, nanti kita pakai Kalia nih guys nah, jadi nanti AMJ yang tuning audionya Pak Harten ini salah satu Head Jazz, apa ya? Head Jazz di... hampir semua spesiasi ya, tapi ya yang paling ini menggunakan SQC ya? SQC, SQC oke, nanti ikutin perjalanan kita terus ya terus, ini Sabtu berarti minggu besok kita start untuk pengerjaan Corona Cross barangnya apa aja saya jelasin besok aja, oke oke, kita langsung turunin alat-alat perang kita ya jadi, kita udah prepare ya, ga gara oke sekarang udah jam 11.10 kita udah siap untuk jalan ke yuk ya jangan lupa tetep tau masker ya yuk nih pakawatu udah siap juga udah headjust, nyeting, masih disuruh nyetir lagi ya ya gak? oke guys kita udah siap ya mau jalan nah nih tuh aku hartun udah siap-siap lagi sibuk sama handphonenya tuh oke kita jalan dulu mampir di rest area baru kita shoot-shot lagi oke sekarang kita sudah sampai di rest area ini kilometer berapa ya? 207 kilometer berapa? 207 nah ini jam 1 kurang 15 menit oke sekarang kita nanya kok hartun gimana pengalamannya perjalanan ya kok gimana kok pengalaman perjalanan kok ini kan perjalanan pertama kali nih pertama kali loh AMJ ngajak kolaborasi langsung ke Jogja gimana kok? nyetir sendiri pada tidur nyetir sendiri enggak lah temenin tuh kameramennya pada tidur tadi iya tuh tidur mulu dia oke kita sekarang istirahat sebentar habis itu kita langsung melanjutkan perjalanan semoga pagi kita udah bisa sampai langsung start untuk pemasangan audionya yuk kita lanjut tidur lagi oke ok eh nah kyk terus Halo guys, sekarang udah jam 5.42, kita udah nyampe Magelang, nah tuh supaya kita masih segar bugar ya. Tuh, tipe yang lain, tampangnya udah berat kusut-kusut. Oke, bentar lagi kita sampe, baru kita reksekusi. Oke guys, medan yang kita lalui guys, ngeliung-liung. Oke, kita sudah ketemu dengan mobilnya. Kita lagi ikutin mobilnya di depan. Tuh, tuh. Nah, dan sepertinya Koko Hartun udah kelaparan ya, nyetir dari Tangerang sampe Sleman, Jogjak. Sampai baterai kamera aja abis nih. Tuh, yang lain aja malah pada ngorok. Ngorok apa? Nang, semangat Bang. Hei, kameramen. Siap Bang, mereka kamera ini. Ya udah. Kita tarik. Kita sarapan dulu. Gudeg. Eh, gudeg. Gudeg, ya. Gudeg. Ayo, guys. Kita makan dulu. Gudeg. Gudeg. Ini enak nih, bro. Cengknya. Tuh, lihat. Tengajanya dimakan lombok bulan, ya kan? Anak emang. Tengajanya dimakan lombok bulan, ya kan? Tengajanya dimakan lombok bulan, ya kan? Nah sekarang kita udah sampai di Jogja Dan tim AMJ seperti kemarin saya katakan Audio mobil Jakarta lah Boleh lah ya Siapa tau bisa buka Amin Jadi tim AMJ berkolaborasi dengan Koh Horton dari AudioTone ya kok ya Karena kita di mobil ini mau bikin satu konsep yang berbeda Yaitu dimana pemasangan speaker yang kita lakukan depan 2way dan belakang 2way Selama ini kalau orang pasang 2way kan taruh Twitternya itu di door trim ya kok ya Di door trim Hari ini kita taruh di bagian belakang Nah nanti kalau ikutin videonya baru tau Nah kira-kira kalau konsepnya gini gimana kok Jadi kan sebenarnya konsep ini kan biar dipegangin aja kan Gak kok gak saya yang pegangin Terima kasih ya Ada bayarannya gak Pak? Lumayan lah ya Oke gini Jadi kan sistem ini kan sebenarnya konsep baru ya Kalau saya lihat sebenarnya Yang mana di mobil-mobil jaman now nih Itu kan lebih kepada Di depan 2way Di door trim bagian tengah itu 2way juga Ya betul Seperti Chevy Turbo Civic Turbo Tapi secara konsep seperti ini kan Sebenarnya jarak Twitter ke penumpang depan Itu menjadi dekat sekali Bagaimana diusahakan Sejauh mungkin dan seoptimal mungkin Suaranya itu mencapai ke depan Dengan jarak yang tidak terlalu mendekati penumpang depan Dan driver ya Nah tujuannya apa? Tujuannya supaya Jarak antara speaker Ke driver dan ke penumpang depan Itu mendekati Sama Nah tapi memang secara cuni akan Lebih sulit nih Itu yang harus diperhatikan Karena posisi Twitter ada di belakang Oke Tapi ini konsep memang Selama ini belum ada yang ngangkat ya kok ya So far So far So far sepertinya belum ya Sepertinya sih belum ya Cuman memang Kalaupun sudah Biasanya Teknik tuningnya akan sedikit berbeda aja Oke Itu aja Nanti saya akan tunjukkan lah Oke Dengan kondisi ini kok Dengan kondisi ini kan Biasanya kan kita selalu ngomong nih Kalau pasang audio kan 3D sound Sound stage Nah dengan kondisi ini Apa yang membedakan kok Oke Di prosesor itu kan Salah satu fitur wajib Ini yang ada Selalu ada yang namanya Timeline atau time delay Nah fungsinya itu bagaimana membuat suara Antar driver ini Walaupun dia di depan Ataupun di belakang Itu menjadi satu komposisi yang sempurna di depan Nah Time delay ini akan berfungsi secara optimal Pada saat Twitternya Adanya di belakang Bukan di door trim Karena masalah jarak tadi ya Nah jarak yang terlalu dekat dengan penumpang depan Ataupun dengan driver depan Otomatis yang membuat Membuat kita itu Merasa bahwa Suara itu memang berasal dari sana Begitu dia agak jauh Berarti suaranya bisa kita Delay secara waktu dan jarak Itu bisa di delay Berdasarkan speaker-speaker lainnya Yang mana yang paling jauh Oke Nah gitu ya Teman-teman Jadi Buat teman-teman mungkin Biasanya kan pasti mempertanyakan tuh Kenapa kok Twitternya ada di belakang Nah ini udah langsung dijelasin Sama Koharten Jadi kurang lebih seperti itu Dan konsep ini Kita bawa ke Jogja mungkin baru Pertama ini ya Karena kebetulan ini juga pas Baru habis lebaran ya kok ya Jadi kita juga ucapin Minang Ijin Buat yang merayakan ya Mohon maaf Lahir dan batin Oke jadi kita habis ini Langsung Lanjut ke proses pemasangan Cuma sebelumnya Saya mau menjelaskan Bahwa yang kita pasang disini Ada Processor built-in amplifier Yaitu 6 channel processor Dengan 10 channel DSP Kita pakai Crossfire T-Spl access Setelah itu Untuk server Kita disini Menggunakan Software kolong ya kok ya 8 inci 8 inci Software kolong Ini untuk Sound quality Udah cukup ya kok ya Cukup Cukup Karena kebetulan Owner yang punya mobil Request Gak mau bus yang kenceng-kenceng Dan Gak mau makan bagasi Jadi Kita pilihkan server Jadi penempatannya di Undersheed ya Di Undersheed Nanti di Undersheed kita naruh Setelah itu untuk Twitter Dan speaker depan Kita masuk ke tempat OEM Speaker tengah pun Mid-busnya Kita masuk ke Tempat Aslinya Seperti ini Keren ya Hanya Nanti ada penambahan Twitter Di area belakang Nah Kalau gak nonton Videonya sampai habis Gak bakal tahu Wartanya keren ya Nah ini keren nih Wartanya Emas Bisa dijual gak kok Kalau dijual jadi Emas Gitu Nah kebetulan Meren sebelum saya ke Jogja Saya hubungin Quarton Saya bilang Kok Saya mau ke Jogja nih Pasang audio Dengan konsep Yang Quarton Ajarkan Jadi diajarkan Untuk konsep ini Saya diajarkan Terus yaudah Hari Minggu kan Eh jalan sekalian Yaudah Kapan lagi kan Bisa Bawa Headjustnya SQC ke sini Dimintain Untuk Tuning lagi Mirip banget Dengan warna yang berbeda Oh iya Ini miripnya Terus bedanya apa dong Kalau lihat dari Bahan dasar Sepertinya sama-sama SIL Dom nih Oke Kemungkinannya Ada kemungkinan Bersuara sama Dengan warna yang berbeda aja Tapi kan secara harga Berbeda nih kok Oh iya itu Mungkin ya Tapi intinya adalah Dari sini kan mungkin Juga berbedanya kan Secara harga Mungkin bisa dimitbas ya Dimitbas yang agak berbeda ya Midbasnya Oh iya Midbasnya beda Beda Secara rangka juga beda Betul Rangka beda Secara konus juga Jenisnya sama Tapi Bahannya beda Bahannya sebenarnya sama Prinsipnya Bahannya prinsipnya Agak sama Oh iya Tapi ya So far so good ya Gak ada problem Harusnya sih Oke Tapi dengan begini kan Jadinya sama Warna dengan hitam ya Oh iya bener Sama Dan Ini coraknya juga Agak kulit jeruk ya Oke sih Oke Kita langsung aja ya Ke pemasangan Dan kita ada Masang perdam juga Disini kok Oke Kita pasang perdam itu Pake CTK Praktik Ini Masih Original Ukraine ya Kok ya Bukan Ya kan ya CTK itu Biasanya kan Tulisannya Ukraine Terus Oh met innya China Oh enggak Setahu saya Kalau CTK itu Made in Ukraine Itu masih Original bro Ya Yaudah Kita langsung aja Ke prosesnya Biar gak lama-lama Yuk Makasih ya kok Makasih dulu dong Iya Ha 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 Terima kasih telah menonton! 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 Discipline coloca! Terima kasih telah menonton! wfuse karena kita pakai solver dan prosesor yang kita ambil stroknya langsung dari sini ya nah jadi ini satu untuk ke DSP dan satunya untuk ke power ini dari pusat ini untuk ke solver nah jadi kita udah bikinin juga skon kayak gini jadi nggak perlu solder lagi ya dan pastinya rapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita udah selesai ya untuk pemasangan Toyota Corolla Cross di Jogja kita kolaborasi dengan karton dan kita juga ada owner pemilik mobil nah mungkin saya akan sedikit pertanyaan ya Pak ya jadi kenapa sih sampai manggil tim AMJ ya kan kita jauh dari Jakarta lho kok dari Jakarta ke Jogja kita perjalanan 8 jam loh pusat loh boleh pak dijelasin iya jadi pertama-tama ini kan mobil yang kata-tama 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 kata 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 penjualnya tuh egois jadi gak bisa diapapain jadi artinya kelistrikan ini ini erat hubungannya dengan baterainya sehingga kalau ada salah sedikit malah takut problem Iya kayaknya enggak cuma bermasalah jadi enggak bisa jalan dia jadi saya memang browsing ya browsing nemu Mas Anto ini katanya tanpa potong kabel gitu kan Oke terus buktinya gimana Pak nggak ada yang dipotong itu baru proses pemilihannya setelah dengerkan hasilnya Wah nggak speechless ya luar biasa awal gimana kayak yang nyeting langsung langsung masternya jadi ini enggak sengaja kok ya kita ya ini enggak direncanain lah karena memang sebenarnya kan saya dapet job dari owner Corolla Cross ini untuk pemasangan Jogja ya kan awalnya saya berangkat iseng-iseng aja saya telepon koharten kok mau ke Jogja nih Oh ya kebetulan waktu kok ada apa ada perlu lah ada perlu datang ke Jogja ada perlu ketemu orang lah ya jadi saya pikir sekalian aja ikutan jadi biar ya kalau misalnya ada perlu bantuan ya saya bantuin enggak ada masalah dan hari ini full settingannya koharten gimana Pak gimana itu ya saya nggak nyangka di tuning sama aduh ini bukan lagi master ya alihnya Ali dan ini satu konsep yang kita bawa ke Jogja ya kok ya yang mungkin bisa kita katakan ini sedikit berbeda jadi di perjalanan itu kan ada kita ngobrol iya ada ngobrol kenapa konsepnya nggak dirubah aja rubah ini ya dalam artinya gini kalau misalnya kita pasang speaker belakang itu di tempat standart Iya itu standart dan semua orang juga tahu itu standart gitu ya jadi pada saat dateng pun kita saya udah saya sebelumnya udah bilang apakah yang punya mobil ini mau mau nggak kalau misalnya kita buat satu konsep yang mana konsepnya ini sebenarnya jarang lah atau belum pernah mungkin orang lakukan gitu nah sistem ini juga untuk tuningnya pun cukup sulit jadi saya butuh waktu untuk itu dan saya rasa hasilnya bisa bagus lama coy sampai ngantuk yang nungguin tapi jadi gini sebenarnya cerita awalnya mobil ini itu speaker tengahnya kita pakai coaxial ya Pak ya kemarin pakai coaxial nah terus pas dateng kita jelasin ke sang owner apakah mau dengan konsep kita tapi awal kayaknya ragu-ragu ya iya iya karena pinginnya kan clean ya bener-bener nggak ada tambahan tapi esen seni apa ya bahasa Indonesia ini manut itu apa ya nurut-nurut karena saya nggak tahu ini ahli-ahlinya ahli datang semua gitu jadi akhirnya kita masangnya jadi tuway depan OIM belakang pun sebenarnya OIM hanya ada penambahan dan Twitter di area paling belakang nah di video ini ada nanti tinggal ditonton aja kan kalau tapi yang pentingan tetap tidak motong kabel nah jadi kenapa AMG itu bisa jauh-jauh dari Jakarta sampai ke Jogja audio mobil Jakarta audio mobil Jakarta itu karena konsep kita memang 100% kita nggak ada potong kabel original mobil dan sang owner pun lihat pengerjaan kita dari pagi ya sampai malam ini lihat bahwa ini memang nggak ada potong kabel gitu loh oke terakhir ya sebelum kita tutup ya Pak setelah mendengarkan suaranya Pak dengan konsep yang sedikit nyeleneh kira-kira nyeleneh kan konsepnya nyeleneh dan mungkin di Jogja baru-baru kita yang 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 bangun ya mungkin ya tapi saya rasa di Jakarta aja belum belum ada ya Pak nah hasilnya nih Pak maksudnya dengan Twitter yang ada di belakang apakah mengganggu ataukah malah jadi hasilnya itu kalau saya kan suka yang apa ya apa ya musik-musik yang 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 slow gitu ya ya detail ya betul detail detail-detail-detail ini detailnya itu ada semua bener-bener dia depan belakang enggak kiri enggak kanan tapi entah dimana itu terus tadi speakernya bersuara harus coba susah jelasinya coba sendiri berarti boleh Pak nyoba Pak boleh terus kita kan pakai software kolong nih Pak selama ini kan orang takut ya gue pakai software kolong karena berangkat bahwa software kolong itu kualitasnya kurang baik nah kualitasnya kurang baik gimana Pak software kolong Pak itu software Anu apa terus yang yang diminta itu ada semua Oke jadi malah enggak kita over tapi ada semua Oke detil-detil bener-bener di setiap tingkatan itu ada ada ya ada itu kan kita naroknya dibawah jok ya Pak tapi suaranya apakah dibawah jok atau di mana Pak nah itu betul nih pertanyaan bagus suaranya itu ada di kita duduk di setirah dia jadi sini nggak tahu di sampai nggak bisa ngomong loh onernya nih berarti puas ya Pak ya iya wah ya instalasinya udah nih nggak nggak rugi ya undang kita dari Jakarta ya coba aja sendiri dah boleh nyoba loh guys awas kepingin ya Oke makasih banyak makasih banyak Oke ini kesempatan langka ya kita bisa infrim sama kuartan kok mungkin ada yang mau disampaikan kok atau masukkan buat tim AMJ kok ini kan kolaborasi pertama kita ya mungkin next kita boleh 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 nggak ada masalah asal dibayar itu cukup hahaha berat nih ya intinya sebenarnya beratnya kerjaan home service itu kan sebenarnya kan adanya di luar ya Iya di luar jadi mungkin tambahan aja mungkin perlu dipertimbangkan kalau misalnya kondisinya hujan ya kalau terlalu panas gitu satu kebersihan daripada mobil customer juga kan penting ya yang kedua adalah pada saat pengerjanya itu jangan sampai ada kesalahan-kesalahan karena masalah di luar cuaca lah itu aja sih nanti mungkin lebih ditingkatkan di performansi Oke otak teruskan kohartan kan dari pagi nih dari bagian ikut kita kerjaan saya lihat kita kerja lihat proses kita menurut kohartan gimana nih proses dari tip selama ini kan tim AMJ kan hanya membuat video dan belum ada yang pernah menilai paling baru-baru sang owner dari Corolla Cross ini ya Nah mungkin kita dapat masukan dari ya saya anggap master saya lah ya hahaha enggak lah ada beberapa hal memang yang saya rasa di AMJ itu punya kelebihan kelebihan apalagi kalau kita ngomong saya nggak membandingkan orang lain-orang ya saya membandingkan dengan saya sendiri misalnya di workshop saya sendiri mungkin secara toolsnya itu mungkin AMJ juga punya kelengkapan yang lebih dibanding terus saya gitu karena mungkin karena harus home service ya home service ini punya satu apa ya lebih kepada berat terhadap tools-tools yang dipakai jadi pada saat menggunakan toolsnya ini juga saya lihat tadi penggunaannya itu tepat pada sasaran dan saya rasa mungkin ada beberapa hal yang saya mesti contek dari waduh malulah kok nah terus kan tadi kan juga seharian kan udah ikutin kok maksudnya menurut koko home service itu sebenarnya mudah atau susah sih kok menurut koko yang biasa bekerja di di workshop ya kalau saya kan memang orang lapangan yang sudah kerja siang pagi malam ya balik lagi sebenarnya kepada waktu dan tools ya gitu kalau secara waktu itu kan kalau misalnya saya di workshop mengerjakan pekerjaan satu mobil misalnya waktu saya kan mungkin saya bisa nginepin mobil misalnya Bapak masukin tempat saya saya masukin nginepin gitu ya saya bisa pulang tempat waktu ya tapi kalau dengan home service kemungkinannya adalah ya pada saat mau nginep di Jogja ya misalnya nih ya mungkin ada tambahan biaya kan disitu kalau misalnya kalau buat saya sih gini waktunya itu memang harus presisi ya artinya janji pada customer itu misalnya satu hari kelar ya satu hari kelar gitu nah kalau misalnya dua hari ya berarti kan ada biaya tambahan disitu yang mungkin dari awal udah akan diomongin yang kedua memang lebih kepada tools nah kalau saya di workshop tools ini sendiri kan kalau di tempat saya misalnya kan memang sudah persiapkan lengkap ya gitu secara apapun mobilnya yang masuk saya sudah siapin ya tapi kan kalau misalnya home service itu kan misalnya contoh dari Jakarta ke Jogja lupa bawa aja satu gitu nah itu menjadi satu problem besar gitu misalnya kabelnya kurang misalnya nih kan kurang berapa senti misalnya kan selesai kembali nah itu jadi yang perlu dilakukan adalah kesiapan daripada perangkatnya dan baik itu perangkat audionya maupun perangkat yang yang harus dipakai untuk instalasi Oke tapi menurut nilaian Koko overall dari satu hari melihat kita kerja udah ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan diperbaiki gitu selepas daripada itu memang so far so good ya so far masih so good jadi beberapa hal yang masih tingkatkan misalnya kerapian kerja misalnya itu mungkin bisa ditingkatkan jadi tinggal improve aja lah improve aja tapi so far so good kok oke nah ini masukan bagus ya buat kita tim MJ juga dan kita juga terima kasih nih owner udah mau biaya sampai malam Iya loh nemenin biayain ngasih makan eh saya makasih banyak ya Pak saya juga makasih banyak sama kira-kira kapok gak kok ikut lagi bangga kok kerjasama dengan MJ saya bangga wah saya pokoknya hari ini tuh eh apa ya bahagia lah maksudnya ditemenin sama kong harten terus owner nya juga dari pagi loh ya nemenin terus awalnya saya lihat tadi tadi agak waduh agak ragu nih mobilnya kan memang mobil kesayangan apalagi pagi pas ketemu sempet bilang seles apa dari pihak dealer mengatakan pokoknya ini jangan diapa-apain sampai setahun pengen upgrade eh setahun ya setengah tahun setengah tahun ya pengen upgrade audio tuh nggak berani loh tapi masih puas ya hahaha berhasil berhasil Oke eh terima kasih buat temen-temen udah ngikutin video YouTube nya MJ jangan lupa like comment subscribe dan ingat satu hal bahwa MJ itu memang tidak pernah potong abel makanya kenapa kita dipanggil sampai sambung dikit boleh ya boleh 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 kita pernah sampai ke kita pernah sampai ke Batam ke Belitung Tanjung Pinang kalau Jogja udah berapa kali ya buka ini bukan hal yang pertama buat kita juga berapa kali bukan liburan kok masang kok tapi sambil liburan kembali kembali juga udah berapa kali kalau Semarang itu udah nggak hitung lah ya Nah jadi ya karena memang prinsip dan konsep kita adalah eh OEM look dan OEM look tuh bukan cuma sekedar terlihat OEM yang katanya gitu kan OEM OEM look terlihat OEM tapi ternyata begitu dibongkar Amuradul silahkan dilihat dan kita kita lihatin kok proses kerja kita gitu jadi ini sebenarnya bukan sombong tapi lebih lebih menegaskan gitu ya kaya prinsip kerja kalau misalkan tadi ada masukan dari korten masalah kerapian mungkin kita akan lebih tingkatkan lagi karena memang kerja di lapangan itu cukup berat kok ya Oh itu tadi Koko juga ada lihat memang cukup berat jadi kadang-kadang kalau kita udah capek banget apalagi perjalanan kayak semalam ya 8 jam sampai pagi kita jam 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 berapa tadi nyampe ya jam 6 jam 6 habis itu kita sarapan langsung start kerja sampai sekarang tuh kan nguras tenaga ya tapi karena ini membuat kita kerja hobi setuju nggak sih kok kalau saya bilang kerja hobi kok kalau saya kerja hati ya kerja hati kan kalau saya sih hobi gitu ya karena saya hobi jadi nggak ngerasain capeknya pokoknya gas terus aja gitu besok masih ada yang mau manggil lagi ke Tegal berangkat saya oke cukup ya terima kasih semuanya saya terima kasih dengan karton terima kasih juga dengan owner yang enggak mau disebutin namanya see you terima kasih sudah menonton nampaknya nampaknya selamat menikmati